Pengacara Kamarudin Simon Juntak menjadi tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap dirut PT Taspen ANS Kosasi. Terkait dengan penetapan tersebut, Kamarudin memberikan pembelaannya. Ia menjadi tersangka karena sudah membela istri Kosasi dari kasus penelantaran hingga KDRT. Kamarudin menegaskan bahwa dia ini adalah pengacara dari istri ANS Kosasi, Rina Lowy. Hal itu diungkapkannya seusai menjadi tersangka pencemaran nama baik pada Rabu 9 Agustus. Kamarudin pun justru menuding bahwa Kosasi lah yang telah berbohong. Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa istri Kosasi mengalami KDRT dan penelantaran dari suaminya. Kamarudin menegaskan karena dirinya menjadi kuasa hukum Rina Lowy, maka ia wajib membela kliennya. Sehingga ia tidak pantas dipolisikan bahkan menjadi seorang tersangka. Sebab jika hal itu terjadi, Kamarudin menyebut bisa membahayakan profesi seorang pengacara. Meski begitu, ia pun mengaku siap menghadapi kasus ini. Setelah menjadi tersangka, Kamarudin pun seharusnya dipanggil untuk hadir pada Kamis 10 Agustus ke Baraskrim. Namun karena mengaku perhalangan hadir, ia meminta dicekulakan ulang pada Senin 14 Agustus 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!